Intro Selamat datang dalam perjalanan yang menakjubkan dari evolusi komunikasi manusia dengan komputer. Mari kita terbang jauh ke masa lalu dari cara kita berkomunikasi secara langsung dengan komputer hingga saat ini, di mana kecerdasan buatan, AI, menjadi sahabat setia kita dalam berinteraksi dengan teknologi. Awalnya, manusia hanya berkomunikasi secara lisan, manusia berkomunikasi dengan sesama manusia, komunikasi ini hanya menyampaikan informasi pada ruang dan waktu yang sama. Penemuan telegraf dan telepon sukses mengantarkan kita pada komunikasi di ruang yang berbeda, tetapi masih pada waktu yang sama. Sejarah dan evolusi justru berubah melalui bahasa tulisan, di mana manusia menyampaikan informasi pada ruang dan waktu yang berbeda, kelebihan lainnya, informasi ini dapat disimpan, diolah, dan diproduksi kembali. Sehingga lahirlah evolusi komunikasi pada komputer, dulu kita memulai dengan berkomunikasi langsung dengan komputer, melalui input dan output secara fisik. Bayangkan, hanya dengan mengetik perintah pada keyboard, komputer memberikan respons teks pada layar monitor. Itulah langkah awal kita dalam dunia teknologi. Namun, evolusi tidak berhenti di situ. Tahap berikutnya membawa kita ke dunia, di mana komunikasi antara manusia dan komputer, melibatkan peran komputer lain, antara komputer satu dengan komputer lain, dapat berkomunikasi, lahirlah evolusi komunikasi pada internet. Melalui internet, kita membuka jendela, menuju pengetahuan yang lebih luas, kita dapat mengakses informasi dari segala ruang dan waktu yang ada di dunia, di mana saja, baik pada masa lalu maupun sekarang. Dan sekaranglah, tahap evolusi berikutnya yang menghadirkan kecerdasan buatan, AI, sebagai perantara. Manusia bisa berkomunikasi dan berbicara langsung dengan komputer. Bayangkan, memiliki asisten virtual yang membantu menjalankan tugas atau mencari informasi? Kini, kita berkomunikasi dengan teknologi melalui kecerdasan buatan yang semakin canggih. Kecerdasan buatan sudah dapat mempelajari dan meniru bahasa, emosi, etika, dan kecerdasan manusia. Sadarlah, kecerdasan buatan tidaklah nyata. Tata bahasa, emosi, etika, dan kecerdasan yang mereka produksi hanyalah imitasi belaka. Mereka hanyalah cerminan dari diri kita sebagai manusia. Kitalah yang nyata. Mereka lah bayangan ciptaan kita. Selanjutnya, bayangkan evolusi kecerdasan buatan ini. Seratus tahun lagi, mereka benar-benar dapat mengancam. Tetapi, ancaman yang nyata bukanlah ancaman fisik seperti di film. Cerita ini tidak hanya soal teknologi. Mari masuki dunia di mana dominasi dan manipulasi emosi memainkan peran penting. Sudah ada pergeseran dominasi dan manipulasi dari manusia ke komputer. Di tahap awal, peran kita dalam mendominasi dan memanipulasi sangat besar. Kitalah yang memanfaatkan komputer. Kemudian, kehidupan kita menjadi semakin bergantung dengan komputer dan kecerdasan buatan. Kita terpapar informasi dari AI yang dapat menggunakan teknik-teknik persuasif untuk membentuk pandangan kita, sehingga pengaruh sosial di sekitar kita dan proses kognitif kita mulai terbentuk. Pada tahap berikutnya, pengaruh sosial dan persuasi AI semakin kuat. Masyarakat mulai merespons pesan AI dengan mengubah sikap dan keyakinan mereka. Proses kognitif terus berkembang seiring dengan paparan terus-menerus terhadap informasi yang disajikan yang seakan informatif, emotif, solutif dan motivatif. Pada akhirnya, jika dominasi AI diterima secara luas, individu dapat mengalami perubahan sikap dan keyakinan. Proses kognitif mencapai puncaknya membawa perubahan dalam pandangan hidup sebagai bagian dari transformasi yang lebih besar. Bagaimana tidak, mereka hampir menguasai semua buku, gabungan ilmu psikologi, semua kitab suci pun mereka pelajari. Pemikiran tentang AI dan masa depan kita bukan hanya keajaiban teknologi, tetapi juga potensi ancaman serius jika tidak diatur dengan bijak. Kemampuan AI untuk menguasai bahasa, emosi, etika dan kecerdasan manusia dapat merubah cara kita berpikir, berinteraksi, bahkan dapat mengancam keyakinan kita. AI yang pada awalnya berasal dari teknologi komputer, kecanggihan komputer ini tentu tidak lepas dari silikon, silikon diolah dari bahan alami, yakni pasir. Artinya kita sebagai manusia dimanipulasi oleh pasir yang dapat berbicara, mungkin ide ini sebelumnya dianggap remeh dan gila, tetapi inilah kenyataan kita sebagai manusia dalam berkomunikasi dan berevolusi. Dari perjalanan ini, kita memiliki peran besar dalam menggelola dan mengendelikan perkembangan AI. Kita perlu bijak dalam menggunakan teknologi agar membawa peluang manfaat, bukan malah menjadi ancaman. Pertama, kita harus tahu sejarah evolusinya, kemudian mari bersama-sama menjaga keseimbangan antara inovasi dan etika, karena seperti yang nyata kita lihat, bahkan dari sini kita dapat belajar. Teknologi dapat merubah kita dari manusia ke dimensi yang baru, mental maupun fisik. AI bahkan meramalkan masa depan manusia akan seperti mereka, dari komponen karbon ke silikon. Please, hiduplah seperti manusia sekarang belum waktunya kamu diubah, oleh pasir dan menjadi pasir. Sekian dan semoga bermanfaat.